Hai, Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama Noni Hai, selamat pagi teman-teman Sudah sampai di bulan Februari, di hari ini tanggal 1 Februari Dan pasti kita mendengar bahwa beasiswa LPDP sudah dibuka Nah, karena beasiswa LPDP sudah dibuka hingga akhir Februari ini Maka, teman-teman pasti lagi mempersiapkan aplikasi LPDP buat yang lagi cari beasiswa LPDP Nah, di LPDP itu kan punya 2 jalur tuh Ada jalur LOA dan jalur non-LOA Pasti, teman-teman yang sudah punya LOA Pasti sudah mendaftar ke kampus dari jauh-jauh bulan kan Nah, buat yang belum punya LOA, jangan khawatir Karena masih bisa kok punya kesempatan untuk dapetin beasiswa LPDP-nya Tentunya, dengan usaha yaitu teman-teman nanti bisa mendaftar Dan kemudian mengikuti tata cara melalui laman LPDP Nah, video kali ini saya akan berbagi informasi tentang Cara mencari LOA tanpa fee registration Atau yang biasa kita sebut sebagai uang pendaftaran Dan juga tanpa surat rekomendasi Kalau gitu, ikutin videonya sampai akhir ya Nah, pengalaman tahun lalu nih teman-teman Saya mendaftar ke beberapa kampus yang ada di Inggris Dan ketika saya daftar, saya benar-benar tidak membayar fee registration atau uang pendaftaran Dan juga ada beberapa kampus yang nggak pakai surat rekomendasi Oke, beberapa tahun lalu, sekitar tahun 2021 dan 2022 Saya mendaftar ke beberapa kampus nih Nah, beberapa kampus yang saya searching dan saya lihat, saya cari, saya riset Tidak menggunakan fee registration adalah yang pertama Glasgow University Di Glasgow, saya mengambil jurusan Human Resource Management Nah, tentunya teman-teman perlu nih melihat dan meriset Langsung ke webnya Glasgow University Di bagian jurusannya ya Misalkan saya mau ke Human Resource Management Jadi, saya langsung cari informasi yang ada di jurusan tersebut Nah, ketika kita ngecek, kita langsung menuju ke bagian fee Biasanya di bagian fee itu akan tertulis nih Berapa biaya kuliah kita Dan juga, kalau misalkan pakai fee registration atau application fee Maka bisa kelihatan berapa biaya registrasinya di sana Kalau memang tidak ada, maka teman-teman berarti bisa bebas tuh Bayar tanpa uang pendaftaran di jurusan tersebut Kemudian untuk kampus yang kedua Saya mendaftar di Manchester University Nah, kebetulan di Manchester ini adalah pilihan pertama saya Dan waktu itu saya ingin banget untuk bisa masuk ke Manchester Dan dapat LOA-nya Dan Alhamdulillah saya dapat LOA dari Manchester University Dan itu tanpa biaya pendaftaran dan juga tanpa surat rekomendasi Tentunya saya mendaftar di jurusan Human Resource Development Dan ketika saya bertanya kepada admisi di sana bahwa surat rekomendasi di jurusan tersebut sudah lama enggak dipergunakan Sehingga saya tuh enggak mencantumkan surat rekomendasi di aplikasinya Manchester Dan hal ini cukup membuat terkejut karena saya waktu itu sudah mempersiapkan dan juga mengisi di aplikasinya Itu cukup deg-degan karena saya mengisi sendiri Dan akhirnya waktu itu mendapatkan LOA dari Manchester University Lanjut ke kampus yang ketiga yang saya daftar adalah Leeds University Di Leeds University ini saya juga mendaftar ke jurusan Human Research Management Di sana juga enggak ada uang pendaftarannya Dan ketika di Leeds saya menggunakan surat rekomendasi Kemudian untuk kampus yang keempat adalah Lancaster University Saya juga mendaftar di Human Resource Management Di sana tanpa uang pendaftaran Nah, untuk di tahun yang lalu saya mendaftar ke Birmingham Dan juga ke Sheffield University yaitu Universitas Baru yang saya coba daftar Karena saya mau melihat uang lain di Universitas yang lain Dan saya lihat kurikulumnya sangat menarik Selanjutnya di Birmingham saya juga mendaftar ke Human Resource Management Di sana tidak ada biaya administrasinya atau pendaftarannya Kemudian di Sheffield juga seperti itu tidak ada biaya pendaftarannya Alhamdulillahnya saya mendapatkan LOA dari Sheffield University untuk intake 2023 Dan itu semua tanpa biaya registrasi Nah, dari 6 universitas tadi yang ada di Inggris Saya mendapatkan LOA dari Manchester University Leeds, Lanchester, Sheffield Dan saya masih menunggu nih dari Birmingham University tentunya Well, teman-teman, kenapa sih saya mencari yang free fee registration untuk kampus-kampus di Inggris Sebenarnya tidak lain, tidak bukan karena memang keterbatasan finansial Namun, kalau teman-teman memang mempunyai finansial lebih Dan teman-teman sangat tertarik pada kampus yang mempunyai kurikulum yang bagus Terkait jurusan yang teman-teman inginkan Teman-teman juga tidak ada salahnya yang mengeluarkan uang untuk fee registration itu Tentunya pengelolaan keuangan itu ada di diri teman-teman sendiri Dan teman-teman bisa menilai atau meng-assessment kemampuan teman-teman Biasanya fee registration yang ada di kampus-kampus di Inggris Itu sekitar 60 pound sterling atau sekitar 1.200.000 sekian ya Nah, kalau misalnya teman-teman punya keinginan untuk ada di suatu kampus Untuk mendaftar di suatu kampus Dan ternyata ada fee registration-nya Teman-teman bisa mengajukan fee waiver Yaitu seperti penangguhan biaya kepada universitas Jadi kita mengajukan permohonan Dan juga nanti kalau universitasnya mengabulkan Maka teman-teman akan dikabari oleh universitas Segitu aja videonya untuk hari ini Terima kasih udah nonton teman-teman Keep studying ya Dan semangat untuk menyusun aplikasi LPDP dan beasiswa lainnya Keep studying! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!